Halo adik-adik semua, nah adik-adik semua kita mau merenungkan sama-sama firman Tuhan dengan tema berjalan bersama Tuhan. Wah seperti apa ya berjalan bersama Tuhan? Kita akan dengarkan cerita firman Tuhan bersama-sama. Oke adik-adik semua sekarang Kak Kamu ajak kamu untuk membacakan satu ayat firman Tuhan yang terambil di dalam ulangan 31 ayat yang ke-8. Kita baca sama-sama ya. Sebab Tuhan, dia sendiri akan berjalan di depanmu. Dia sendiri akan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Nah adik-adik semua, Kak Kamu tanya sama kamu semua. Pernah nggak sih kamu hilang ataupun mungkin saudara kamu atau kamu pernah lihat anak yang hilang waktu jalan-jalan? Siapa yang pernah? Mungkin kalian pernah ya punya pengalaman hilang waktu jalan-jalan. Awal-awalnya gandeng tangan papa mamanya. Tapi nggak sadar, eh malah hilang. Nah adik-adik, Dodo juga pernah hilang loh waktu jalan-jalan bersama dengan papa dan mama. Dia pernah hilang waktu jalan-jalan di taman safari. Wah, seperti apa ceritanya? Kita saksikan ya. Dodo bosan. Hmm, bosan apa dok? Kamu jadinya mau apa kalau bosan-bosan gini? Dodo pengen jalan-jalan mama. Kemarin Dodo dari rumah Boni main tebak gambar tempat wisata. Banyak banget tempat wisata yang Dodo belum pernah pergi. Oh ya? Ada namanya Taman Safari. Dodo belum pernah lihat binatang di Taman Safari, mana itu bagus deh. Hmm, Taman Safari? Iya. Zul kan kebun binatang kan? Kebun binatang, benar. Kamu udah pernah pergi dok? Hah? Kapan? Ya elah dok. Kapan lah? Itu dua tahun yang lalu. Kok Dodo nggak ingat? Kamu yang waktu itu hilang dok. Hah? Dodo pernah hilang? Aduh, kok bisa lupa? Nih mama ceritain. Mana kemana? Wah, bagus lah jerapanya dok. Iya, ternyata tinggi banget ya ma jerapa. Iya, tinggi banget. Eh sayang kakak Nia nggak mau ikutan lihat binatang darat. Malah mau lihat binatang burung. Iya, jadinya jalan-jalannya sama papa kita jadi pisah ya. Iya. Yaudah, tapi nggak apa-apa lah. Hmm, padahal ini bagus banget tuh. Yaudah yaudah, kita lihat binatang darat lainnya lagi. Ayo, ayo. Yaudah, yuk. Ma, lihat itu ada zebra. Ya, ayo kita disini. Ma, mama mana? Ma? Ma? Aduh, Dodo tersesat nih. Tadi kan Dodo ajakin mama lihat zebra. Kok mama hilang? Ma? Mama? Aduh, kalau Dodo hilang gimana? Aduh, Dodo nggak bisa pulang. Mama? Ma? Mama? Ma? Ma, Dodo nggak bisa pulang gimana? Apa? Kakak Nia? Aduh, mereka di mana sih? Ma? 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 Mama? Ma? 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 Dodo hilang. Haa, Mama Dodo hilang. Dodo nggak bisa pulang. Gimana nasib Dodo sekarang di kebun binatang? Kamu kenapa? Haa, Mama Dodo hilang. Kamu siapa? Aku, Boy. Haa, kamu tersesat juga? Enggak. Terus? Itu mamaku di situ. Haa, bukan di situ. Ini mana sih? Tersesat ya kamu ya? Enggak. Kamu kenapa? Aku nangis-nangis. Dodo tersesat. Mama Dodo hilang. Oh, tersesat. Ya. Kasian banget sih. Gimana dong? Jangan kasihan doang. Bantuin Dodo cari Mama yuk. Haa, gini aja. Kamu hubungin petugas. Haa? Iya. Aku juga dulu pernah hilang kok. Haa, gitu. Tapi aku diajarin sama mamaku untuk hubungin petugas. Haa, kamu kok kecil-kecil pintar. Haa, iya dong. Aku waktu-waktu masih TK, tapi aku pintar. TK? Iya. Ya, ya. Makasih ya. Sana nggak usah nangis lagi. Kamu hubungin petugas aja ya. Ya, ya, ya. Yaudah, aku sama mamaku ya. Oke. Nanti aku yang hilang lagi. Ya, ya tutup-tutup mamamu tuh. Iya, yaudah. Makasih ya. Ya, jangan nangis lagi ya. Iya. Bapak petugas. Bapak petugas Mona. Aku tersesat. Do, do, do. Aduh, kemana sih anak ini? Do. Aduh, hilang lagi. Do, do. Do. Aduh, di mana sih do, do? Aduh, dia hilang lagi. Do, do. Selamat siang para pengunjung Taman Sabari. Jadi, kami memberikan pengumuman bagi Mama Dodo. Bagi Mama Dodo, harap menemui anaknya Dodo di ruang petugas. Bagi Mama Dodo, bagi Mama yang kehilangan anak bernama Dodo, dengan ciri-ciri tubuh berwarna kuning, rambut berwarna pirang, rambut pendek, memakai baju warna oranye, harap menemui petugas di ruangan petugas. Wah, ini beneran, Dodo. Aduh, Bapak tuh petugas. Bapak petugas. Mama mana, kok nggak datang-datang? Jangan-jangan Mama mau tinggalin Dodo di sini. Dodo, Dodo. Mama! Udah, udah. Mama jangan tinggalin Dodo kayak gitu. Udah, udah, udah. Gak apa-apa, Do. Aduh, kamu lain kali harus ikut Mama, Do. Kata di Dodo ajak lihat cebra. Iya, lihat. Aduh, Mama nggak tahu. Mama arahnya ke situ. Cebra kan di sana. Aduh, yaudahlah lain kali ikut Mama ya, Do. Iya. Wih, Mama! Iya, iya, iya. Ayo kita pulang, ayo kita pulang, Do. Tapi Dodo masih mau lihat pidatang. Udah, udah, pulang aja. Pulang, pulang. Yuk, kita cari Papa. Cari Papa. Papa, Papa bertugas, Papa, Dodo mana? Yuk, kita cepet cari Papa di luar, di luar. Ayo, iya, Mama tunggu. Iya, cepetan, ayo. Tunggu, tunggu. Nah, kamu udah inget kan, Do, cerita waktu kamu pergi ke Taman Safari. Iya, itu traumatis tau, Mak. Makanya Dodo lupa. Masih mau ke Taman Safari enggak? Nanti Dodo pikir dulu deh, Ma. Ya, sebenarnya sih enggak apa-apa sih kalau kita pergi lagi. Yang penting, Dodo ya ikut Mama. Mama yang perhatiin Dodo. Mama udah perhatiin Dodo. Dodo ya enggak ikut. Tapi serem juga ya, Ma, ya kalau nanti jalan-jalan terus Dodo terpisah, tersesat sendiri. Iya lah, kamu takut kan waktu itu? Iya, takut banget. Iya, jadi tersesat. Eh, kamu tahu enggak, Do, kalau kita jalan sama Tuhan juga begitu loh. Eh, kayak gimana maksudnya? Iya, kalau kita tidak mau jalan sama Tuhan Yesus, maunya sendiri, mau bebas, enggak mau taat, ya tersesatlah kita. Kayak Dodo. Iya, iya, iya. Iya, jadi jangan sampai kamu tidak jalan sama Tuhan Yesus ya. Iya, kalau gitu, Ma, sekarang kita mau jalan-jalan ke Taman Safarinya kapan? Lihat binatang. Oh, kamu mau jalan-jalan lihat binatang? Iya. Sekarang aja yuk. Hah, sekarang Dodo belum siap loh. Enggak apa-apa, kita lihat binatang. Itu di luar ada binatang, ada meong. Yuk, jalan-jalan lihat meong yuk. Cepetan, nanti tersesat lagi. Enggak ada harimau. Nah, adik-adik, hidup kita di dunia ini cuma sementara. Itu seperti jalan-jalan juga. Kalau tidak jalan sama Tuhan, kita bisa tersesat. Kita bisa hilang. Wah, tapi kalau kamu jalannya sama Tuhan, pasti kamu aman dan juga kamu tenang. Nah, ketika kamu percaya kalau Tuhan sebagai jurus selamat kamu, saat itu juga Tuhan mulai berjalan bersama dengan kamu. Nah, mungkin kita bertanya, apakah berjalan bersama dengan Tuhan itu artinya enak-enak aja? Nah, sekarang kita mau sama-sama dengarkan cerita hari ini. Adik-adik, setelah bangsa Israel keluar dari negeri Mesir, mereka berjalan menuju tempat yang dijanjikan oleh Tuhan, yaitu Tanah Kanaan. Tapi mereka gak langsung sampai, butuh 40 tahun untuk berjalan melewati Padanggurun. Adik-adik, mereka berjalan bersama siapa aja ya? Tentu saja mereka berjalan bersama dengan keluarga-keluarganya, bersama dengan teman-temannya, sanak saudara, dan juga bersama dengan Musa. Tapi bukan hanya itu saja, Tuhan juga berjalan bersama dengan mereka loh. Di dalam keluaran 13 ayat 21 dikatakan, Tuhan berjalan di depan mereka pada siang hari dalam tiang awan untuk menuntun mereka di jalan, dan pada waktu malam dalam tiang api untuk menerangi mereka sehingga mereka dapat berjalan siang dan malam. Adik-adik, Tuhan berjalan bersama bangsa Israel dalam bentuk tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Adik-adik, di dalam Alkitab diceritakan ketika bangsa Israel baru keluar dari Mesir, awalnya kan Firaun sudah membiarkan bangsa Israel keluar kan, Tapi tiba-tiba Raja Firaun berubah, dia gak rela bangsa Israel keluar. Kemudian dia ingin bangsa Israel kembali ke Mesir. Kemudian Raja Firaun dan pasukannya mengejar bangsa Israel. Terus bangsa Israel menoleh ke belakang dan mereka menjadi sangat takut. Kemudian Musa berkata, jangan takut, Tuhan akan menyelamatkan dan menolong kita dari tentara Mesir. Lalu tiang awan itu bergerak ke belakang, ada di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Tiang awan menutupi tentara Mesir sehingga gelap dan mereka tidak dapat melihat. Setelah itu, Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya ke arah Laut Merah. Kemudian Tuhan mengirim angin yang kencang dan lautnya terbelah. Wah bangsa Israel akhirnya bisa berjalan di tengah-tengah laut, di tempat yang kering. Akhirnya mereka tiba dengan selamat di seberang. Ketika Firaun dan tentara Mesir mengejar, Tuhan menyuruh Musa mengulurkan kembali tongkatnya. Dan seketika itu juga, laut kembali normal dan tentara-tentara Mesir tenggelam. Adik-adik, dengan pertolongan Tuhan akhirnya Musa dan bangsa Israel bisa melanjutkan perjalanannya. Nah adik-adik, sama seperti bangsa Israel yang menemui masalah dan kesulitan. Setiap kita juga pasti pernah mengalami masalah atau kesulitan yang buat kita rasa sedih. Mungkin rasa takut atau susah hatinya. Kamu mungkin pernah capek dengan tugas sekolah. Sedih karena gak bisa kerjain PR, gak bisa ulangannya. Atau sedih karena dimarahin karena nilai kamu jelek. Kamu juga mungkin sedih karena kamu sakit atau orang tuamu yang sakit. Atau mungkin kamu takut gak disayang sama papa mama lagi. Mungkin kamu ngerasa papa mama lebih sayang kakak atau adik. Nah bisa juga kamu takut temen gak mau main bareng lagi sama kamu. Kamu takut nanti gak ada temennya. Atau kamu takut papa mamamu itu berantem mulu. Atau mungkin kamu merasa marah karena pernah diejek atau dihina. Nah adik-adik firman Tuhan hari ini mengingatkan kalau berjalan bersama Tuhan memang tidak lancar-lancar saja. Tetapi Tuhan akan selalu bersama dengan kamu. Memang ya sekarang Tuhan itu bersama kita itu tidak ada tiang api dan tiang awan seperti bangsa Israel. Tapi walaupun Tuhan tidak kelihatan, tapi Tuhan Yesus selalu bersama dengan kita semua. Tuhan Yesus selalu menolong, menghibur, dan mengasihi kamu. Melalui siapa? Bisa melalui papa mama. Tuhan sayang kamu melalui kakek nenek. Tuhan menghibur kamu melalui teman atau guru atau orang-orang di sekitar kamu. Untuk itu, adik-adik semua, apapun yang kamu alami, sedih, kecewa, takut, susah hati, atau marah, ingatlah, kamu tidak sendirian. Ada Tuhan Yesus yang berjalan bersama kamu. Kamu bisa berdoa kepada Tuhan, minta tolong sama Tuhan kalau ada kesesahan yang kamu hadapi. Nah adik-adik, Tuhan Yesus bukan hanya menolong kita ketika ada masalah. Dia juga akan memelihara hidup kita setiap hari. Itu yang Tuhan lakukan kepada umatnya di Israel di Padanggurun loh. Adik-adik, Tuhan memang menuntun umatnya melintasi Padanggurun. Tapi kamu tahu perjalanan di Padanggurun tidaklah mudah. Kadang-kadang bangsa Israel merasa haus karena di Padanggurun sangat panas. Kadang-kadang mereka juga merasa lapar karena tidak ada makanan. Seperti contohnya di beberapa tempat. Pertama yaitu di Mara. Diceritakan kalau mereka sangat haus sekali. Sudah tiga hari di Padanggurun sangat panas dan mereka tidak minum. Wah ketika sampai di Mara mereka menemukan air. Tapi airnya pahit, tidak bisa diminum. Lalu bangsa Israel protes sama Tuhan. Tapi kamu tahu Musa berbeda. Musa justru berdoa minta tolong kepada Tuhan. Tuhan tolong tidak? Tentu saja Tuhan tolong. Tuhan tolong dengan cara menyuruh Musa melempar sepotong kayu dan akhirnya airnya menjadi manis. Begitu juga ketika di Padanggurun Sin. Bangsa Israel lapar banget. Saat itu mereka malah protes sama Musa dan juga protes sama Tuhan. Mereka bilang dulu di Mesir bisa makan daging. Sekarang lapar bagaimana sih? Kamu tahu Musa berbeda. Musa justru berserah sama Tuhan. Dia percaya Tuhan akan tolong. Makanya dia berdoa minta tolong sama Tuhan. Adik-adik Tuhan tolong enggak? Tentu saja Tuhan tolong. Diceritakan di dalam Alkitab di dalam keluaran 16 ayat 12. Tuhan memberi mereka makan daging di sore hari dan juga makan roti mana di pagi hari. Roti mana itu adalah roti dari surga yang rasanya manis dan enak. Adik-adik pernah juga terjadi di Masa dan Meribah. Yaitu ketika mereka juga tidak ada air. Mereka protes lagi sama Tuhan. Padahal sudah ada banyak pengalaman ya. Tuhan sudah tolong mereka di dalam makanan dan minuman. Tapi berbeda dengan Musa. Musa tetap percaya dan terus minta tolong sama Tuhan. Dan tentu saja Tuhan pasti tolong mereka. Diceritakan di dalam Alkitab di dalam keluaran 17 ayat 6. Tuhan suruh Musa untuk pukul gunung batu. Dan akhirnya bisa keluar air yang banyak untuk orang Israel minum. Adik-adik Tuhan pelihara enggak bangsa Israel? Tentu saja. Tapi setiap kali mereka lapar, setiap kali mereka haus. Selalu mereka protes sama Tuhan. Tapi berbeda dengan Musa ya. Musa tetap percaya pada Tuhan yang akan memelihara. Makanya ketika tidak ada makanan atau minuman. Yang Musa lakukan adalah berdoa minta tolong kepada Tuhan. Dan dia mau tetap percaya kepada Tuhan yang akan memelihara hidup mereka. Nah adik-adik ketika berjalan bersama Tuhan. Mungkin ada yang protes. Aduh kok ikut Tuhan kayak susah sih? Kok hidupnya gitu-gitu aja? Kok kurang? Kok teman aku lebih kaya? Kok teman aku lebih punya banyak uang? Kok teman aku punya mobil rumahnya bagus kok rumahku kecil? Nah adik-adik Tuhan tidak janji kalau ikut dia atau berjalan bersama Tuhan hidup kita lancar-lancar aja. Misalnya langsung jadi kaya atau langsung jadi cantik atau langsung jadi pintar. Tidak seperti itu. Tapi Tuhan janji akan memelihara hidup kita semua. Kan memelihara kamu. Mungkin di antara kita ada yang merasa kurang uangnya. Papa mamanya uangnya gak banyak. Nah tapi kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan percayalah kalau Tuhan akan memelihara hidup kita. Nah Tuhan Yesus berkata kamu tidak perlu khawatir gak ada makanan. Kamu gak perlu khawatir gak ada minuman. Kamu gak perlu khawatir gak ada pakaian. Karena Tuhan akan pelihara dan cukupkan hidup kamu semua. Jadi kalau papa mamanya sekarang merasa kurang uang. Kamu merasa kurang punya uang kayak teman kamu. Gak apa-apa. Kamu tidak perlu protes-protes atau tidak perlu marah-marah sama Tuhan seperti bangsa Israel. Karena itu gak akan mengubah apapun. Tapi yang kamu bisa lakukan itu adalah seperti Musa. Yaitu apa. Kamu datang kepada Tuhan. Kamu berdoa sama Tuhan. Dan kamu minta tolong sama Tuhan. Dan kamu harus tetap percaya sama Tuhan. Tuhan layakkan memelihara kamu. Tuhan gak tinggalin kamu. Dan Tuhan akan tolong kamu. Tuhan akan cukupkan hidup kamu. Nah adik-adik dari firman Tuhan hari ini. Perlihatkan. Jalan sama Tuhan gak selalu enak-enak atau lancar-lancar saja. Tapi ingat. Ada Tuhan yang selalu berjalan bersama kita. Yang akan menolong kita dan memelihara hidup kita. Nah ada kesaksian loh hidup dari satu orang. Hidupnya banyak hal atau banyak masalah. Tapi dia tetap percaya sama Tuhan. Dan dia tetap mau berjalan sama Tuhan. Bagus langsungnya. Bagus langsungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Bagus langsungnya. 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 my soul Toto suka nih lagunya yang bikin pasti orang yang hidupnya bahagia banget kaya Hai kak lagi denger lagu apa lagu it is well with my soul kan ya tahu nggak tahu lah itu kan bagus ya itu bagus banget terus duduk untuk dengerin ngebayangin bikin lagunya pasti orangnya bahagia banget kaya sukses bahagia lagi jalan-jalan liburan ke tempat yang bagus banget deh haa ya kan siapa sih yang bikin enggak juga sih dok kakak Nia pernah baca tuh yang ciptain lagu ini justru dia lagi dalam masalah masa dia lagi lagi kehilangan emang kayak gimana ya kakak baca nah ini aku ceritain buat kamu ya dong coba lagu ini diciptakan oleh satu orang bernama Horacio G Spafford dia lahir pada tanggal 20 Oktober tahun 1828 di New York dia seorang pengacara sekaligus pengusaha sukses loh di Chicago bukan orang kakak kaya Iya sih dia memang pada tahun 1860-an itu mereka terkenal salah satu keluarga yang terpandang di sana dan Horacio ini juga punya seorang istri namanya Ana Spafford dan punya lima orang anak satu orang anak laki-laki dan empat orang anak perempuan keluarga Spafford ini juga cinta Tuhan loh dong mereka sangat aktif dalam kegiatan gereja tapi pada tahun 1870 terjadi hal yang menyedihkan papa anak laki mereka yang satu-satunya itu meninggal pada waktu usia empat tahun soalnya sakit demam berdarah eh kasihan ya padahal satu-satunya yang laki-laki betul sekali terus gimana kak nah kamu tahu bukan hanya itu aja yang terjadi pada keluarga Horacio kurang lebih satu tahun kemudian tahun 1871 terjadi kebakaran besar di Chicago nah pas Spafford jadi bangkrut soalnya uang dan hartanya sehabis kebakar semua wah kasihan banget iya kasihan tapi Horacio Spafford ini tetap berusaha loh kerja keras oh dia nggak menyerah ya Iya dan dia tetap bisa bantu warga Chicago yang nggak punya rumah hebat banget nah beberapa waktu kemudian kan keadaan mereka sudah membaik tuh dong sebelumnya kan sedih karena anak laki-lakinya meninggal terus ada kebakaran nah tahun 1873 Horacio Spafford mau ajak keluarganya yaitu istrinya dan pada orang anak perempuan pergi liburan ke Eropa wah asik banget ya Rupa iya asik loh dong nah sekaligus sebenarnya mau ikut acara penginjilan di Inggris oh iya 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 keluarga Spafford ini udah bersiap-siap lho mau pergi belayar naik kapal ke Inggris terus tetapi sesaat sebelum kapalnya udah mau pergi eh Horacio dihubungin sama anak buahnya dia bilang kalau ada urusan bisnis yang sangat penting nggak bisa ditunda akhirnya Horacio nggak jadi pergi deh terus gimana kak? oh tapi istri dan anak-anaknya tetap disuruh pergi aja supaya mereka tetap bisa liburan tapi Horacio bilang aku nanti cepet-cepet ya urusin urusan bisnis aku nanti aku tetep nyusu oh gitu jadi istri dan anaknya pergi duluan iya tapi pada malam tanggal 22 November 1873 tragedi kembali terjadi pada keluarga Spafford itu soalnya kapal yang ditumpangi oleh istri dan anak-anaknya itu nabrak waduh terus gimana? nah kapal yang mereka tumpangin itu karena tanggal lama akhirnya menewaskan 256 penumpang ampun terus keluarganya pas Spafford gimana? iya so keempat putrinya itu meninggal anaknya semuanya meninggal sedih sih kak hanya anak Spafford dan juga 46 orang lainnya yang selamat ih kasihan banget ya ampun nah waktu itu anak Spafford sangat sedih dan sangat putus asa dia sendirian lagi? iya makanya dia cepet-cepet mengirim telegram kepada Horacio telepon? telegram dok telegram itu kayak surat tapi surat singkat dan dikirimnya cepet kalau dulu kan belum ada WA dong terus dia tulis save alone what shall i do dia bilang aku cuman selamat sendiri aku harus gimana aduh dia sedih ya makanya Horacio cepet-cepet pergi ke Inggris untuk menemui istrinya akhirnya Horacio cepet-cepet naik kapal menuju Inggris terus dalam perjalanannya waktu naik kapal kapten kapal kasih tau dimana kapal itu tenggelam dan tewasin pada orang putrinya itu oh pasti pas Spafford sedih banget waktu disitu betul sekali dia sampai nggak bisa tidur loh hatinya hancur banget iyalah iya nah di tengah-tengah dia hatinya sedih banget putus asa dan hancur dia inget Tuhan iya waktu dia inget Tuhan saat itulah akhirnya dia menulis sebuah lagu yaitu lagu yang kita dengerin tadi iya it is well with my soul wah jadi begitu ceritanya iya ternyata yang dodo pikirin salah jadi jiwa kita bisa nyaman bukan karena kita dalam keadaan baik-baik aja dong iya ya tapi walaupun dalam keadaan susah Tuhan tetap bisa menolong kita memberi kedamaian dalam hati kita iya ya kayak pas Spafford ini Tuhan tetap kuatin dia betul nah ketika dia udah bertemu dengan anak istrinya mereka akhirnya pulang ke Chicago untuk memulai kembali kehidupan mereka tapi kan tinggal berdua kak iya tapi ya Tuhan berkati hidup mereka dan akhirnya mereka sih memang punya anak lagi sih iya tapi ya nggak selalu akan terbebas lah dari masalah masih ada masalah-masalah lain yang mereka hadapi tapi mereka tetap percaya sama Tuhan iya mereka nggak marah ya sama Tuhan padahal mereka udah kena usibah yang berat banget iya mulai dari anak laki-laki yang meninggal dari usaha yang bangkrut eh empat orang anak perempuannya juga meninggal iya tapi mereka tetap bisa tenang dan tetap bisa percaya karena mereka percaya Tuhan akan terus menolong dalam keadaan apapun iya Tuhan hebat boleh menolong pas Paford dan istrinya sehingga mereka tetap percaya walaupun musibah berat iya kita harus tetap berjalan ya sama Tuhan ya dok seperti yang dilakukan oleh keluarga iya 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 Tetap berjalan sama Tuhan walaupun Tuhan gak kelihatan Tuhan bersama kamu. Tetap percaya sama Tuhan dan tetap minta pimpinan Tuhan. Ingat cari Tuhan juga beribadah sama Tuhan. Jangan bolos-bolos sekolah minggunya, jangan bolos-bolos ke gerejanya. Kamu harus setia beribadah sama Tuhan. Mintalah Tuhan terus pegang tangan kamu supaya kamu tetap bersama dengan Tuhan.